Intro Kantor pencarian dan pertolongan Sorong kembali melaporkan hilangnya longbut berpenumpang 4 orang di perairan Raja Ampat hingga hari ketiga pencarian masih terus dilakukan. Informasi hilangnya longbut berpenumpang 4 orang ini dilaporkan keluarga kepada kantor pencarian dan pertolongan sejak minggu 3 Juli. Kemudian tim mulai melakukan pencarian hingga saat ini belum juga ditemukan. Berdasarkan informasi warga di Pulau Wayang, terdapat tanda berupa bekas jirigen longbut tersebut. Proses pencarian hilangnya longbut berpenumpang 4 orang ini diperluas ke bagian Ternate, Maluku Utara dengan melibatkan tim gabungan SAR dan Pol Airut serta keluarga penumpang. Salah satu kendala utama dalam proses pencarian longbut ini yaitu cuaca berupa curah hujan meningkat dan tingginya kelombang. Dapat kami informasikan bahwa perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal satu buah longbut yang mengalami las kontak dari dalam pelayaran dari Waisai Raja Ampat menuju Pulau Ayau. Sampai siang hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari dua tim di mana tim satu adalah dari personil posar Raja Ampat berjumlah 6 orang dengan menggunakan Rijip 01 itu sudah melakukan penyisiran di bagian timur Pulau Waisai sampai di Kepulauan Ayau. Dan tadi siang sempat berkomunikasi hasilnya. Berdasarkan informasi yang diberikan kepada kantor pencarian dan pertolongan Sorong, longbut bermuatan empat penumpang tersebut berangkat dari Waisai menuju kampung Dorekar Pulau Ayau, Raja Ampat pada 29 Juni. Berdasarkan perkiraan longbut tersebut sudah harus sampai hari itu juga karena waktu yang ditempu hanya 5 jam, namun hingga saat ini belum juga sampai. Tim Liputan Kopas TV Sorong, Papua Barat